Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pembelajaran subtema 3 teman-teman, kali ini di subtema 3, misalnya akan membahas tentang energi alternatif sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita salam-salam berdoa ya teman-teman, semoga apa yang sudah bisa saya jelaskan bisa kalian serap dan terima dengan baik dan kalian paham apa yang bisa saya sampaikan sikap berdoa tangan diangkat kepala ditundukan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohi Robbizidni ilman warazukni fahmah Bismillahirrohmanirrohmanirrohi amin teman-teman, teman-teman semuanya tahu kalau Indonesia mempunyai sumber energi yang melimpa yang berasal dari bumi apa aja sih yang berasal dari bumi? yaitu ada batu bara, minyak bumi, dan juga gas alam namun sumber energi tersebut tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga jumlahnya itu terbatas dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengembalikan ketersediaannya, teman-teman dikarenakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu terbatas maka ada sumber energi pengganti teman-teman tahu apa sih sumber energi pengganti itu? sumber energi pengganti itu disebut sumber energi alternatif nah, dari mana sih asal sumber energi alternatif? sumber energi alternatif juga berasal dari alam, teman-teman tetapi persediaannya itu tidak terbatas atau dapat diperbarui dengan cepat secara alami penggunaan sumber energi alternatif juga lebih hemat dan ramah lingkungan apa aja sih sumber energi alternatif? ada energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi air, energi biofuel, dan biomasa teman-teman, yang pertama ada energi matahari panas matahari dapat digunakan untuk memanaskan ruangan memeringkan baju, memanaskan air, dan lain-lain cahaya matahari juga menjadi sumber energi untuk menggerakkan mobil serta pembangkit listrik melalui panel surya yang kedua ada energi panas bumi atau geothermal energi geothermal digunakan untuk memanaskan air uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin yang terdapat pada generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik panas bumi digunakan untuk memanaskan air uap air yang dihasilkan dapat menggerakkan turbin pada generator yang ketiga ada energi angin energi angin juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik melalui kincir angin atau turbin raksasa yang dihubungkan dengan generator kemudian akan menghasilkan listrik ya teman-teman yang keempat ada energi air air mengalir dari bendungan dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin teman-teman lalu energi gerak turbin kemudian diubah menjadi energi listrik untuk generator semakin deras aliran air maka semakin besar teman-teman listrik yang akan dihasilkan selanjutnya ada energi gelombang laut gerak gelombang laut yang naik turun dimanfaatkan untuk memutar turbin teman-teman gerakan turbin pada generator juga dapat menghasilkan tenaga listrik selanjutnya ada energi bevel merupakan bahan bakar yang dihasilkan dari bahan-bahan organik contohnya dari tumbuhan jarak, jagung, dan juga lemon ternyata bisa menjadi bahan bakar teman-teman selanjutnya ada biogas biogas adalah salah satu sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran hewan nah teman-teman tahu kotoran hewan itu selain bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang ternyata bisa dimanfaatkan juga sebagai sumber energi alternatif teman-teman kenapa kotoran hewan bisa dimanfaatkan menjadi energi biogas karena dalam kotoran hewan juga mengandung gas metana yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar LPG untuk memasak teman-teman ada yang tahu bagaimana proses pembuatan biogas sama-sama kita lihat di layar yang pertama proses pembuatan biogas dimulai dengan proses pembusukan kotoran hewan di dalam tangki atau penempat penyimpanan tertutup jadi disimpan di dalam tangki atau tempat penyimpanan tertutup ya teman-teman yang rapat kemudian uap hasil pembusukan tersebut akan menghasilkan gas metana yang dapat digunakan untuk memasak pada subtema 2 teman-teman masih ingat tentang cara membuat poster disini pada layar berikut ada contoh poster tentang menghemat energi teman-teman bisa lihat contoh posternya ya poster yang pertama tentang stop pemanasan global dalam poster tersebut Nina dan Adi menanam tanaman atau tumbuhan menjaga pemanasan global selanjutnya pada poster yang kedua ibu berbelanja dengan menggunakan keranjang atau goodie bag sehingga ibu tidak menggunakan plastik sehingga mengurangi sampah plastik teman-teman selanjutnya ada 5 contoh makanan pokok selain nasi teman-teman taukah 5 makanan pokok selain nasi yang ada di Indonesia yang pertama ada sagu di Maluku dan Papua sagu dikonsumsi sebagai makanan pokok karena kedua wilayah tersebut kaya akan tanaman sagu yang kedua ada beras singkong di desa Cirende, Cimahi, Jawa Barat mereka mengelola singkong menjadi tepung beras atau beras singkong yang ketiga ada sakelan di desa Sigedong, Temanggung, Jawa Timur nah mereka memakan nasi jagung karena nasi jagung itu dapat memberi tenaga dibandingkan dengan nasi yang terbuat dari beras kemudian yang keempat ada jamaut di Biak, Nunghor, di Papua teman-teman jamaut itu sejenis tanaman serealia nah tanaman tersebut tumbuh sedur teman-teman di Biak, Nunghor dengan nama lokalnya pokok yang kelima ada Ubi Jalar di suku Dhani, Jawijaya, Papua Ubi Jalar disebut dengan hipe oleh masyarakat sekitar teman-teman demikian pembelajaran yang Misasa sampaikan pada subtema ketiga bila teman-teman masih ada yang bingung kalian bisa menghubungi Misasna mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai ketemu di permaja berikutnya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh